Begini bentuk perhatian Betran Peto kepada ayah asunya, Ruben Onsu yang kini masih menghadapi sakit yang menimpa bagian otaknya Tak pelak, Betran Peto sering membagikan foto Ruben Onsu melalui akun Instagram pribadinya Postingan Onyo terkait Ruben Onsu itu langsung menuai banyak doa dari penggemar Terkonfirmasi bila ada bercak di batang otak Ruben Onsu Kondisi tersebut membuat putra sulung Ruben Onsu dan Sarwenda tentu merasa cemas Kekhawatiran Betran Peto terhadap penyakit yang bersemayam di tubuh ayahnya itu masih terasa hingga kini Kendati, Ruben Onsu telah beraktifitas seperti sedia kala namun tak membuat Betran Peto tenang begitu saja Bahkan warganet masih terus memberikan semangat untuk Betran Peto dan keluarganya Belum lagi, Sarwenda juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami sakit pada bagian otaknya pula Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram at Betran Peto Putra Onsu Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, Betran Peto mengunggah foto Ruben Onsu melalui media sosialnya itu pada Sabtu kemarin Hanya foto Ruben Onsu seorang diri yang diunggah oleh penyanyi 17 tahun itu Dengan menuliskan caption yang romantis yakni mengatakan bila Onyo mencintai Ruben Onsu Terpantau, warganet masih membanjiri kolom komentar unggahan itu dengan kalimat yang berisi doa-doa baik untuk ayah Betran Peto itu Yuk simak berita selanjutnya Penyakit pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda jadi sorotan Kini, kedua orang tua Betran Peto itu stop kerja sementara Penyebabnya, penyakit yang diderita Ruben Onsu dan Sarwenda kian harus ditangani serius Bahkan, penyakit di bagian otak Sarwenda sudah kian mengakar Akhirnya, Ruben Onsu dan Sarwenda berencana menjalani pengobatan di Singapura Lantaran sama-sama mengalami masalah kesehatan Ruben Onsu pun sudah mengambil cuti dari pekerjaannya demi berobat bersama Sarwenda Di minggu ketiga, Juli, saya sudah mulai cuti, berobat Ujar Ruben Onsu ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 Meski sama-sama berobat di Singapura, namun ternyata Ruben Onsu dan Sarwenda tak menjalani pengobatan di rumah sakit yang sama Sedikit surprise juga, ternyata selama di sana saya tidak bisa satu rumah sakit, kata Ruben Onsu Wendah di mana, saya di mana, imbunya Keduanya pun tak bisa saling menemani satu sama lain lantaran jadwal pengobatan mereka yang sama Tapi karena sudah dapat tanggal yang sama, dan ada teman yang mengurus, jadi dia bantu atur semua, terangnya Bahkan, Sarwenda dan Ruben Onsu berangkat ke Singapura secara terpisah Hal tersebut lantaran Sarwenda menyesuaikan jadwal dokter yang menanganinya Dia, Sarwenda, malah berangkat duluan, kata Ruben Onsu Soalnya dokternya ada yang enggak bisa, terang Sarwenda Seperti diketahui, Sarwenda dan Ruben Onsu tengah mengalami masalah kesehatan